Pertandingan Ginting yang menempati unggulan ketiga mengatakan bahwa dirinya sempat kesulitan mengatasi permainan Tunggal Putra Malaysia tersebut pada game kedua. Namun setelah interval kedua, dirinya membuat perubahan pola permainan dengan bermain sabar hingga berhasil mengunci kemenangan. Dengan kemenangan tersebut, Ginting menjadi satu-satunya wakil Tunggal Putra Tanah Air yang tersisa dalam Ajang Turnamen Indonesia Masters 2024. Terima kasih. Pada babak perempat final, Ginting ditunggu oleh pemenang laga antara Loh Ken Yeo dari Singapura dan Su Liang dari China Taipei. Dari Jakarta, Yogi Rahman Katol Berita Antara mewartakan.